Halo guys, bertemu lagi dengan saya Jika pada video sebelumnya, saya telah menjawab pertanyaan tentang berapa meter kain green screen yang diperlukan untuk dapat membuat video perekaman yang memuat seluruh tubuh kita dalam posisi berdiri Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan tentang peralatan apa saja yang diperlukan untuk dapat membuat perekaman dengan kain green screen dengan memuat seluruh tubuh kita Perlengkapan yang pertama tentu saja adalah kain green screen Nah, kain green screen ini dalam video-video sebelumnya saya sempat bahas bahannya menggunakan kain spawnbone minimal 100 gms atau 100 gram Kenapa? Karena seperti dalam video ini ya, terlihat bercak-bercak Tapi karena ini sudah terlanjur beli dan di kamera handphone saya ini tidak terlalu kelihatan ya, itu jadi saya tetap gunakan Nah, ukurannya juga sempat saya bahas dalam video sebelumnya yaitu minimal 3x3 meter Kenapa? Karena ada di jawaban sebelumnya ya, video sebelumnya Nah, 3x3 meter ini kalau teman-teman ingin lebih lagi luas ya, misalnya mau jalan ke sana kemari Itu harus ditambahkan tingginya, satu bawahnya dan juga kiri dan kanannya Misalnya minimal 4x4 atau 5x5 meter Kenapa? Karena 3x3 ini hanya cukup nge-press banget dengan frame kamera handphone yang saya gunakan ini Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri Nah, lalu apalagi yang diperlukan? Yang diperlukan adalah yang kedua adalah lampu tambahan ya Karena kebetulan di sini lampu yang saya gunakan di ruangan ini cukup redup Kalau misalnya dimatikan gelap banget ya Jadi saya perlu ada tambahan Ini saya gunakan softbox Yang pertama ini adalah ukuran 80x80 cm Dan yang ini ukurannya 50x70 cm Nah, sebenarnya mau ukuran yang berapapun tidak masalah Karena yang penting adalah lampunya Nah, lampunya ini harus diingat jangan terlalu terang Jangan juga terlalu redup Nah, kenapa? Karena ini contohnya ya Ini saya lebih gede Saya gunakan yang 50W Yang ini sekitar 30W Nah, untuk penyeimbang Supaya tidak terlalu terang banget Tapi di sini bisa kelihatan gitu ya Seperti dalam contoh video-video saya sebelumnya Kenapa saya tidak menggunakan ring light di dalam setiap perekaman video saya? Karena ring light ini seringkali menjadi kelemahan bagi orang-orang yang berkacamata Jadi kalau teman-teman lihat video terdahulu saya Itu ada bayangan cahaya bulat ya Dan itu bikin orang salvok Dan mungkin bagi teman-teman yang berkacamata juga mengalami yang sama Nah, tapi kalau teman-teman yang tidak berkacamata atau pakai softline Teman-teman masih bisa menggunakan ring light ini Tapi kalau teman-teman pakai kacamata Disarankan jangan pakai ya Karena itu akan mengganggu di dalam video kita Ada bulatan cahaya Nah, lebih baik pakai seperti ini ya Ini pun kalau misalnya kita terlalu begini pun ada bayangannya Tapi tidak terlalu seperti ring light ini Dia bulat gitu ya Nah, demikian kenapa saya tidak pakai ring light ini Nah, lalu peralatan yang ketiga yang diperlukan adalah tentu Ini dia ya Handphone atau kamera Nah, ini dia contohnya ya Ini kamera saya gunakan Dia itu full ya Masuk semua ya Masuk semua Dari kepala sampai kaki Nah, ini kalau misalnya saya mau Dipasin Nah, ini cuma bisa Nge-press banget ya Dengan kiri dan kanan saya Nah, kalau teman-teman misalnya mau lebih lagi ya Tinggal dijauhin lagi Tapi ya ini perlu Green screennya perlu dilebarin ya Kenapa kalau 3x3 itu Kalau ini diatasin lagi Nah, itu kan kena coklatnya kan Nah, ini ya Ini tembok atasnya kena Kalau terlalu ke bawah Kurang ke bawah Ini Kena lantainya Peralatan selanjutnya yang kita gunakan Yang tidak kalah penting adalah peralatan audio Nah, ini adalah salah satu contoh yang seringkali saya gunakan Mereknya Boya M1 Ini harganya 100 ribuan saja Kenapa seringkali saya gunakan alat ini Karena suaranya menurut saya cukup bagus Dan juga dia gampang Tinggal colok Dan dia kabelnya itu Panjang banget ya 5 meter lebih Nah, saya sebenarnya ada beberapa Salah satunya wireless ya Tapi cukup ribet Karena perlu operator Dan kalau untuk perekaman sendiri gini Sulit ya gimana ngeceknya Pernah saya coba Suaranya malah hilang Gak ada suara Dan saya juga ada lagi Ini contohnya Monocaster Lite ya Ini juga cukup lengkap Ada sound cardnya Dan ini juga dapat mic Ini juga fiturnya beragam ya Nah, untuk videonya Nanti akan saya upload Kebetulan karena belum selesai Jadi nanti teman-teman dapat lihat ya Apa saja sih fitur andalan dari Monocaster ini Nah, ini peralatan yang digunakan Kalau misalnya Kita Ngomong seperti saya ini Atau misalnya kita mau cover lagu ya Kita juga perlu alat musik berarti Nah, tapi kalau misalnya kita hanya Dance TikTok atau Reels Nah, tentu mungkin kita gak sampai perlu Mic ini ya Karena apa? Kita juga musiknya sudah ada disini Jadi inilah peralatan-peralatan yang digunakan Untuk dalam membuat video Yang dapat memuat seluruh dubu kita Jadi gak perlu yang mahal-mahal Gak perlu yang sulit-sulit Dan harus diingat juga ya Pencahayaan ruangan itu sangat mempengaruhi Dan juga untuk softboxnya Ini lampunya juga mempengaruhi Kalau ruangannya terlalu kecil Atau udah cukup terang Jangan terlalu gedewatnya lampunya ya Tapi kalau teman-teman mungkin Ruangannya gerak seperti saya Nah, itu harus diperhatikan ya Dan juga untuk kamera yang digunakan Kalau misalnya kameranya Resolusinya atau mungkin ini Sudah lumayan ya seperti saya Sensornya Jadi gak perlu editing yang Gimana-gimana merubah warna Jadi langsung otomatis Menyesuaikan ya Seperti ini juga Ketika dilihat di kamera Ini langsung otomatis dia berubah ya Kamera depan selfie saya ini Dia langsung hijaunya itu Bisa menutupi yang Bolong-bolong ini ya Padahal ini sebenarnya ada Bercak Bolong-bolong Karena dia itu terlalu tipis 75 gram Nah teman-teman semua Inilah video tutorial dari saya Semoga dapat menambah Wawasan dan menambah juga Semangat bagi teman-teman Untuk menjadi content creator Terus semangat Dadah semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati